Wanita itu baru saja bangun. Kemudian lihat salju telah menutupi kaca mobil dengan warna putih. Mia sangat gembira karena dia akan bermain ski. Tidak disangka, pintu mobil terhalang oleh salju yang tebal. Tidak bisa bukanya dengan cara manapun. Mia mulai takut. Dia dengan takut bangunkan suaminya. Mintanya biar buka pintu lainnya. Tapi bagaimana Jack coba bukanya? Pintunya masih tidak mau bergerak. Jack masih belum menyadari keseriusan masalahnya. Jadi dia coba menyalakan mobilnya. Setelah dua ledakan. Kemudian mobil ngogok dan tidak bisa dinyalakan lagi. Mia menghela nafas karena tidak tahu harus bagaimana. Tanpa diduga, setelah hanya satu malam. Salju turun sangat tebal sampai bisa mengubur seluruh mobil. Untuk mencari jalan keluar, Jack melompat ke kursi belakang. Untuk temukan alat. Mia coba gunakan telepon untuk minta bantuan. Tapi tempat ini sangat sepi. Oleh karena itu, sinyal tidak dapat diterima. Segera, perasaan tidak aman penuhi mobil yang sempit itu. Mia mulai khawatirkan bayi di dalam perutnya. Jack bergegas hibur istrinya. Kemudian keluarkan kantong makanan. Biarkan istri ngisi perutnya terlebih dahulu. Kemudian biarkan istrinya setirahat di kursi belakang. Saat Mia tenang lagi. Kemudian Jack mulai cari sesuatu. Dia temukan sebungkus lilin. Kemudian dengan cepat menyalakannya. Api yang hangatkan mereka berdua. Keduanya berusaha tenangkan diri. Situasinya tidak begitu serius. Ini seperti terjebak selama beberapa jam saja. Semuanya tampaknya menuju ke arah yang positif. Tapi setelah 5 jam. Salju turun semakin keras. Semua rambu jalan tertutup salju. Pasangan itu mulai panik. Jack menendang seperti orang gila di bagasi mobil. Tapi salju setebal tembok ini. Jadi tidak mungkin bisa buka bagasi mobil. Karena tidak bisa keluar dari sini sekarang. Keduanya hanya harus memilah barang-barang di mobil. Kemudian ambil kertas untuk pecah makanan jadi beberapa bagian. Untuk bisa bertahan lebih lama. Tapi buruknya, seiring berjalannya waktu. Suhu di dalam mobil turun secara bertahap. Bahkan mulai membeku. Keduanya meringkuk di sudut. Coba bertahan dengan sedikit makanan yang tersisa. Dan harap akan ada seseorang akan datang untuk nyelamatkan mereka. Malam datang ketika keduanya tertidur lelap. Tiba-tiba, di luar terdegar suara, Bang, bang, bang. Jack kaget bangun, jadi dia panggil Mia. Kemudian coba selidiki suara itu. Tapi di luar jadi sepi. Keduanya sangat kecewa. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Dan semakin intens. Mereka berdua jadi bersemangat teriak. Kemudian menggedor atap mobil. Tapi satu detik kemudian, suara di luar itu hilang. Hanya jeritan minta bantuan pasangan itu yang tersisa. Sepertinya itu hanya fantasi. Mia tidak percaya. Dia menekan klakson berulang kali, tetapi mobil telah mongok. Jadi tidak ada suara yang bisa dibuat. Mia benar-benar pingsan. Jadi tidak bisa menahan air mata lagi nangis. Setelah itu, Jack putuskan untuk tidak duduk diam biar menunggu mati. Dia menyalakan lilin dan letakkannya di dekat celah jendela mobil. Berharap bisa cairkan salju untuk turunkan jendela. Tapi saljunya terlalu tebal. Jadi itu bentuk lapisan es. Lilin yang lemah ini tidak bermanfaat apapun. Pada saat ini, Mia jadah harapan dan nyalakan telepon. Tiba-tiba, ada sinyal. Dia segera bangun dan menelpon ayahnya. Mia dengan cemas menunggu ayahnya angkat telepon. Untungnya ayah jawab telepon. Ketika dia mendengar suara familiar ayahnya. Ketakutan dan keputusasaannya telah berkobar. Dia berteriak agar ayahnya datang dan nyelamatkannya. Namun karena panik, Mua tidak bisa bilang di mana dia terjebak. Jack dengan tidak sabar ingin meraih telepon. Tapi Mia tolak berikannya. Dia tidak peduli suaminya yang berdiri di samping sedang banyak keluh. Tiba-tiba, Sebuah jeritan terdengar. Ponsel telah kehabisan baterai. Sejenak suasana di dalam mobil hening. Jack tundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak bisa percayainya. Bahwa istrinya telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka berdua. Sejak saat itu, Pasangan ini jarang bilang satu sama lain. Keesokan harinya sebuah mobil salju tiba-tiba lewat. Keduanya berteriak minta tolong. Dan terus-menerus menggedor pintu mobil untuk dapatkan perhatian. Tapi suara mesin mobil salju itu terlalu keras. Jadi pengemudi tidak bisa mendengar mereka. Tapi terus saja bergulir. Harapan memudar dari waktu ke waktu. Buat Jack benar-benar kecewa. Dia melampiaskan kemarahannya pada mobil. Mia dengan takut cepat hentikan suaminya. Tapi tidak tahu bagaimana hibur suaminya. Jadi keduanya lagi tidak tahu bagaimana. Nunggu saja kematian. Di bawah cuaca minus 20 derajat Celcius, Mia menggigil kedinginan. Tapi Mia tiba-tiba melepas mantelnya. Kemudian lepaskan bantalan sandaran kepala dari kursi. Kemudian menggedor jendela. Jadi jendelanya pecah. Dalam sekejap, angin dingin bertiup ke dalam mobil. Turunkan suhu di dalam mobil. Jack terbangun dengan kaget dan bergegas untuk hentikan istrinya. Tapi Mia seperti orang gila. Tidak hanya hadapi angin dingin. Dia bahkan ingin melepas pakaiannya. Bahkan tanpa peduli bahwa dia akan mati kedinginan. Jack tiba-tiba sadari. Mia berhalusinasi karena hipotermia. Jack buru-buru pegang tangan istrinya rat-rat. Tidak biarkannya bergerak. Kemudian kenakan pakaian buatnya. Kemudian tarik Mia ke samping. Dia akhirnya tenang. Tidak lama kemudian. Ekspresi sedih muncul di wajah Mia lagi. Dia terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Jack sangat khawatir. Tidak disangka, istrinya lagi lahirkan secara prematur saat ini. Tapi sekarang keduanya terjebak di sini. Bahkan tertutup salju. Jadi tidak bisa pergi ke rumah sakit. Hanya saja harus percaya sama dirinya. Setelah beberapa saat, Mia sangat kesakitan sehingga tidak bisa bersuara. Dia menggeliat kesakitan. Lalu terkesiap. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia minta suaminya untuk bantunya bersandar di mobil. Setelah beberapa saat, Mia hela nafas lega. Saat ini, tangisan bayi lahir. Mia lahir prematur secara tidak terduga. Jack dengan cepat bungkus bayinya dengan sweater. Lihat bayi yang imut. Mia meneteskan air mata kebahagiaan. Kehadiran sang buah hati hidupkan kembali harapan hidup bagi keduanya. Jack melepas jaketnya. Berikan pada istrinya agar bayinya bisa tetap hangat. Dan dia sendiri hancurkan lapisan salju tebal di luar jendela. Jack coba cari jalan keluar untuk keluarganya. Namun, terlalu lama. Jadi salju telah beku jadi es. Tidak peduli seberapa keras dia coba. Juga tidak bisa menggali jalan keluar. Tapi Jack tetap sangat tenang. Dia tersentak. Hanya dengan diam melepas shalnya. Kemudian lanjutkan melepas jaket termal. Kemudian berbaring tidak bergerak di dalam mobil. Mia temukannya. Jack sudah berhenti bernapas. Dia peluk tubuh dingin suaminya dalam ketakutan. Kemudian kenakan pakaian pada Jack untuk hangatkannya. Namun Jack aktif korbankan nyawanya untuk berikan kehangatan kepada istri dan anak-anaknya. Tidak peduli berapa banyak Mia berteriak, Jack tidak bangun. Pada titik ini bayi mulai menangis lagi. Dia menangis dengan sedih. Mia berkata pada dirinya sendiri, dia tidak bisa kehilangan orang yang dia cintai lagi. Jadi dia hanya bisa kesampingkan tubuh suaminya. Kemudian bersembunyi di bawah selimut untuk menyusui anaknya. Tetapi karena dia terjebak selama lebih dari 10 hari. Dan makanannya juga sudah habis. Mia juga sudah kelaparan selama beberapa hari ini. Jadi tidak cukup susu untuk menyusui anaknya. Dengarkan tangisan bayi untuk menyusu. Mia tidak tahu harus gimana. Tiba-tiba dia memiliki pikiran yang mengerikan. Dia meraih ke dalam kotak di sampingnya. Kemudian ambil placenta saat melahirkan anak. Mia muntah saat melihat placenta yang berdarah. Dia menekan rasa mual untuk memotong placenta. Setelah ragu sejenak. Dia bertekad untuk menggigitnya. Bau busuk yang kuat tercium langsung ke otak. Hampir muntah. Namun dia tetap berusaha menelan untuk anaknya. Setelah makan, tubuh Mia pulih. Anak itu disusui, jadi berhenti menangis. Mia tertidur dengan lelah. Beberapa saat kemudian, dia terbangun karena kelaparan. Dia menatap kosong ke angkasa. Pikir saja dirinya dan bayi akan terjebak sampai mati di sini. Dia lagi rasa kecewa dan sedih. Saat Mia menerima kematian. Kemudian setetes air jatuh di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pintu atap. Ternyata salju yang mencair menetes. Jantung Mia tiba-tiba berdetak kencang. Dia memanjat dengan lelah ke jendela. Setelah melepas penutup foil. Mia lagi temukan. Lapisan es yang tebal telah banyak mencair. Hanya sedikit dorongan dan tambalan besar akan jatuh. Dia lepaskan tagihan sepenuhnya, lalu menggalinya dengan kedua tangan. Mia menggali lubang. Mia dengan senang hati bergegas mengemasi barang-barangnya. Kemudian memeluk bayi itu rat-rat dan merangkak keluar. Di salju tak berujung yang luas, tidak ada satu orang pun. Tetapi karena anaknya, dia berusaha untuk maju. Untuk mencari bantuan. Tidak tahu telah berapa lama. Tiba-tiba Mia melihat sebuah pesawat lewat. Dia segera pergi ke arah pesawat. Setelah mendaki bukit yang curam. Kemudian deretan rumah muncul di depan mereka. Ketika lihat cahaya hangat melalui jendela. Mia tersenyum bahagia.